Sampai jumpa di video selanjutnya Kedai Es Kepal Milo Lumer milik Nurul Janah, usaha yang baru 4 hari berdiri ini dapat menjual hingga 200 cup es kepal milo dalam waktu 3 jam saja dan 500 cup dalam perharinya. Selain itu, omset yang ia dapatkan tidak tanggung-tanggung. Ia dapat menghasilkan omset sebesar 5 juta rupiah perharinya. 1 hari itu merata-rata menghabiskan 500 cup. Penghasilan yang didapatkan selama ini paling banyak berapa? Kalau 500 cup, ya di atas 5 juta ya. Di atas 5 juta perhari. Untuk harga 1 cup es kepal milo dijual sebesar 12 ribu rupiah yang sudah diberikan 3 topping secara gratis. Tetapi, kalian juga tetap dapat menambahkan topping sesuai selera Anda dengan menambah 2 ribu rupiah saja. Es kepal milo lumer milik Nurul Janah ini menyediakan 8 topping untuk es kepal milonya. Di antaranya oreo, kacang, seres, keju, coko chips, koko kranz, bubuk milo, dan twister. Selain itu, Nurul Janah juga mengungkapkan bahwa es kepal milonya memiliki resep khusus dan membuat es kepal milo miliknya menjadi lebih kental. Sehingga pelanggan lebih menyukai es kepal milo miliknya. Sudah pernah mencoba kah? Atau baru pertama kali? Sudah pernah mencoba. Sudah pernah mencoba. Pengen mencoba lagi mau mencoba milo? Nanti, habis misalnya kepat-kepat mau mencoba lagi, ada jerak. Enaknya. Enaknya. Rasanya enak. Enak. Bagi Anda yang ingin mencoba, es kepal milo lumer milik Nurul Janah ini dibuka setiap hari. Dan dapat Anda beli langsung di kedai miliknya, di Jalan PHM Nor Pembataan, samping kantor Polres Tabalong. Haris Muhanzir, Purna Masari, Emriski Fauzi, TV Tabalong melaporkan.